Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Deddy disini Tetap di channel Putra Bungsu Di video kali ini saya akan membahas Mengenal lebih jauh tentang Gmail Apa itu Gmail? Gmail adalah layanan milik Google Untuk mengirim pesan elektronik melalui internet Apakah kita harus punya akun Google? Jawaban saya, iya Layanan apa saja yang diberikan Setelah kita memiliki akun Gmail atau Google Yuk kita ikutin video ini sampai selesai Langkah yang pertama saya buka dulu Untuk akun Gmail atau Google Saya masuk dulu ke halaman Google Tampilannya seperti ini Saya akan login terlebih dahulu Saya akan login terlebih dahulu Nah saya sudah berhasil login Kita akan melihat layanan dari Google itu apa saja sih Setelah kita memiliki akun Google Di sini dia, ini namanya aplikasi Google Kita klik Nah jadi layanan Google itu banyak sekali Ini dia Nah layanannya cukup banyak Ini dia Sampai ke bawah Yang akan saya bahas pada video kali ini adalah Tentang Drive Atau sering kita kenal Google Drive Apa sih kegunaan dari Google Drive Kita coba klik Kita buka Apa sih yang ada di dalam Google Drive Jadi Google Drive ini adalah berfungsi untuk Penyimpanan data Nah dan kapasitasnya itu 15GB Nah yang akun saya yang sudah terpakai yaitu 4,5GB Nah jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki akun Gmail Atau Google Itu sudah disiapkan sama Googlenya itu 15GB Sebaik untuk digunakan ya Untuk digunakan penyimpanan secara online Karena kita menggunakan layanan Google itu harus terkoneksi dengan internet Selain itu ya kita bisa meminimalisir untuk kehilangan data ya Kalau sebelumnya sebelum kita memiliki akun Gmail atau Google ini Kita biasanya menyimpan data Yaitu menggunakan flash disk Jika menggunakan flash disk Tentu di segi kekurangannya atau kelemahannya ada Ketika itu flash disk rusak Data itu belum kita backup Dan ketika flash disk itu hilang Nah itu data otomatis akan hilang Tetapi kalau misalnya kita sudah menggunakan Google Drive ini Ya selama kita bisa terkoneksi internet Itu data kita tetap aman Nah disini yang sudah saya gunakan adalah 4,5GB Ya apa saja itu nida Ya ini saya closekan dulu Nah ini data yang saya gunakan banyak Nah kebetulan sekarang ini Pembelajarannya khususnya di sekolah Atau mungkin tempat lainnya Itu sudah proses daring ya Pembelajaran online Nah jadi Bagi teman-teman ya sudah bisa menggunakan ini Ya media dari Atau layanan Google Drive ini Kalau yang saya buat ini Video pembelajaran daring Saya buka Ini dia banyak sekali ya Ini banyak sekali video Dari teman-teman Ya dari video dari teman-teman Nah teman-teman juga itu bisa langsung Mengambil datanya Masing-masing Tanpa Harus Menjumpain saya gitu Nah itu pula enaknya kita Menggunakan layanan Google Drive Bagaimana caranya kita mengirimkan Atau berbagi file Ya atau data di Google Drive Nah itu mudah sekali juga Ya setelah kita membuat Di sini Ya ini Google Drive-nya Nah setelah kita membuat foldernya Nah ini saya akan coba Dari awalnya Tampilannya Jadi tampilan dari Google Drive itu ini Tampilannya ini dia Nah kemudian Setelah tampilannya seperti ini Kita buat foldernya Ya kita buat foldernya Buat aja di sini baru Ya buat baru Kemudian buat folder Nah sama dengan Di PlaceDisk ya Atau di komputer Atau di laptop Nah misalnya di sini Saya buat Media pembelajaran Nama foldernya ya Media Pembelajaran Kemudian kita klik buat Nah maka Akan tampil di sini Foldernya Media pembelajaran Ya kita buka saja Nah ini dia nih ya Nah untuk Langkah selanjutnya Setelah kita membuat media pembelajaran Nah itu Di sini ada perintahnya Tarik dan lepaskan file di sini Jadi untuk Memindahkan file kita Dari komputer Ya Atau dari Handphone Berarti masukin aja Langsung ke sini Contohnya Saya Buka dulu Filenya Saya ini saya Minimash dulu Ya Kemudian Saya Cari Filenya Nah ini dia nih Nah ini dia Filenya nih Filenya Mengenal lebih jauh Tentang gmail Data ini Masih ada Di komputer Ya Nah saya akan Memindahkan ke Akun saya Ya Di google drive Nah caranya tadi Tarik dan lepaskan File Di sini Ya Berarti Saya buka Lagi filenya Ini Klik tahan Tarik Ya Mana dia Ah ini dia nih Tarik lepaskan di sini Nah Maka File yang akan pindahkan Otomatis Sudah berpindah Ini dia nih Cek list tandanya Upload sudah selesai Nah jadi data saya tadi Ya Data mengenal Lebih jauh Tentang gmail Itu sudah berada di sini Ya Jadi Ketika File ini Terhapus di komputer saya Ya Nah yang ini terhapus Atau komputer saya rusak Ya Data yang ini Tetap aman dia di sini Ya Nah Dan yang perlu Diingat Ya Untuk Penyimpanan data Di google drive itu Yang pertama Kita harus ingat Email kita Ya Kemudian yang kedua Itu Password kita Ya Dua itu yang wajib kita Harus ingat Karena Kalau misalnya Keduanya tidak ingat Berarti otomatis Kita tidak bisa Login Dan tidak bisa Melihat kembali Data yang Kita simpan Ya Mudah Mudah Mudahan Untuk video Kali ini Bermanfaat Ya Cukup sekian Terima kasih Atas waktunya Jika masih ada Pertanyaan Seputar tentang Google Drive Ya Boleh Isi kolom komentar Di bawah Ya Dan jangan lupa Untuk dukungannya Klik tombol Subscribe-nya Ya Tombol warna merah Untuk Mengetahui Video-video Yang terbaru Ya Untuk mengetahui Update-updatean Video yang terbaru Dari channel Putra Bungsu Terima kasih Atas Waktunya Sudah Melihat Videonya Sampai selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh